Tidak jarang masakan tradisional selalu diburu untuk membangkitkan selera makan. Karena sebagian besar masakan tradisional diolah dengan aneka bumbu-bumbu warisan Tempo dulu, yang sudah pasti hasilnya menggugah selera. Salah satunya masakan tradisional asal Sumatera Barat ini, gulai ikan tempoya. Meskipun gulai, ternyata masakan ini bahannya tidak memakai santan kelapa. Sedangkan tempoya adalah durian hasil fermentasi yang disimpan lama. Gulai ikan tempoya ini, cara mengolahnya tidaklah sulit. Bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Seperti durian sebagai bahan utamanya, sangat mudah diperoleh apalagi saat musim durian sekarang. Untuk menjadikan tempoya, durian harus melalui proses fermentasi. Disimpan selama beberapa hari di dalam kulkas. Dan hasil dari fermentasi ini akan menjadikan rasa durian asam. Kemudian bahan selanjutnya cabai giling, bawang merah, ikan air tawar, daun kunyit, dan daun jeruk. Semua bahan kemudian diaduk menjadi satu di dalam wajan kecuali ikan. Setelah tercampur, masukkan air dan dimasak hingga mendidih. Kemudian baru masukkan ikan. Tidak sampai setengah jam, gulai ikan tempoyak sudah bisa dihidangkan. Aroma harum khas durian dan kuah yang kental langsung menggoda kita untuk segera mencicipinya. Kentalnya kuah bukan karena memakai santan, melainkan karena durian. Tempoyak ini merupakan juga salah satu makanan khasnya orang Sumatera Barat. Jadi bahan-bahannya pertama cabai, kemudian durian yang sudah dipermentasi, kemudian ada bumbu lain seperti daun kunyit, kemudian daun limau. Dan untuk tempoyak atau asam durian ini, murni tidak menggunakan santan. Agar makanan ini bisa juga untuk seluruh lapisan. Jadi orang-orang yang anti dengan santan mungkin takut dengan santan, kolesterol, atau darah tinggi. Jadi ini memang salah satu untuk makanan yang bisa disajikan bagi seluruh warga. Meski menu ini tergolong tradisional, namun peminatnya sangat banyak yang memburunya. Karena rasa dari gulai ikan tempoyak ini bisa membangkitkan selera makan. Ada manisnya, ada pedasnya, dan ada asam dari duriannya. Ini cocok ya untuk orang yang patah selera ya? Eh, cocok sekali. Kalau sudah tidak nafsu makan, coba ini. Untuk harga proporsinya juga terjangkau. 15 ribu rupiah Anda sudah bisa menikmati kelezatan gulai tempoyak. Apalagi menikmatinya bersama daun pucu ubi dan jengkol. Sekali mencoba pasti ingin tambah lagi. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, Dianai TV. Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, Dianai TV. Terima kasih.